selamat datang kembali di channel burnetrader di video kali ini saya akan menganalisa sam-sam dari sektor komoditas lagi yang pertama medco kedua elsa ketiga pegas keempat mdka kelima brpt ke enam antam ketujuh inko ke delapan tins dan terakhir akra langsung saja ke salam pertama ada medco yang hari ini ditutup menguat 1,73% ke harga 585 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari brokot samarinya ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical medco berhasil break out ya resistennya 580 sempat menyentuh 600 gagal lewat apakah ini sinyal kurang bagus karena dia membentuk candle hammer terbalik belum pasti selama di atas 57580 untuk medco aman ya ini tutup aja MA20 nya kalau saya ya saya cut loss saja ya atau kalau bapak ibu nekat beli harga sekarang kato saja kalau dia jebol 560 gak perlu nunggu sampai 550 pokoknya kalau di bawah MA60 di bawah MA20 tutupan medco jual apakah bisa beli di harga sekarang kondisi dengan hammer terbalik white NC dulu tunggu dia nutup gap antri di 57575 itu aja kalau bisa di 565 560 dikasih ya itu harga bagus tapi kalau sampai jebol 570 berarti false udah gagal dia lewat ya jadi bisa ke bawah lagi nih bahkan bisa konsolidasi sampai 520 tapi ya itu 560 itu supportnya yang harusnya dikonfirmasi jebol 560 potensi besar untuk medco turun lagi lebih dalam ke 520 nya ini ya kalau mau bagus medco ya bisa aja turun dulu koreksi dulu hari senin nutup gapnya ini MA60 di 575 abis itu rebound lagi dan bagusnya minggu depan langsung naik dan kalau bisa hari Jumat sudah di atas 600 pergerakannya jadi bisa jadi ini swing low nya dan dia lanjut naik dan itu bisa jadi pola cup and handle untuk medco atau rounding bottom ya breakout 600 targetnya bahkan ke 700 jadi masih menarik dia juga sudah membentuk swing yang lebih tinggi dari swing sebelumnya ini ya di atas nih di area 520 jadi arahnya nih naik untuk medco seperti itu untuk medco langsung saja ke sum kedua ada elsa yang hari ini ditutup menguat 3,37% ke harga 306 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker summary nya ada akumulasi di elsa langsung saja ke technical nya secara technical elsa juga bagus tadi open gap up dan elsa sudah saya rekomendasikan tadi saya suruh beli di 296 294 dan open gap up tapi punya strategi lain ya kami di dalam grup kalau berminat join bisa di daftar di instagram borne trader ya dan kalaupun tadi ada yang hakal sesuai instruksi ya bisa profit lumayan juga di 3%an ya dan kemana arah untuk elsa elsa sepertinya mengakhiri masa konsolidasinya dan MACD nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross melewati perbatasan garis 0 volume meningkat jadi lanjut untuk elsa targetnya ke atas menutup gap nya di 326 328 atau 330 ke arah sini untuk kenaikan elsa potensi upset dari harga sekarang kalau mau spec buy ya ya card loss aja kalau dia jebol kembali bawah 300 bisa di 294 296 ya target profit ke 328 sampai 330 itu sekitar 7% jadi reward nya 1 banding 2 bisa seperti itu atau tunggu aja elsa siapa tau koreksi dulu dekat-dekat 329 388 ya itu area spek buy nya jadi seperti itu untuk elsa kalau saya lihat kalau saya lihat peluangnya bagus akan ke atas karena ISG juga bagus sudah di atas 7000 lagi jadi sangat berpeluang elsa lanjut naik target terdekat 320 sampai 330 seperti itu untuk elsa langsung saja kesempatan ketiga ada pegas yang hari ini ditutup di harga 1780 menguat 0,28% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya pegas diakumulasi langsung saja kata indikalnya secara indikalnya pegas tadi sempat turun ke 1720 tapi kemudian ditarik naiknya lumayan juga tuh dan pegas gagal lewat 1800 karena memang akan bagi dipiden dan ini beritanya pegas bakal tebar dipiden 3,01 triliun dengan nilai per lembarnya itu 124,42 rupiah jadi kalau dilihat dipiden dilihatnya itu dari harga sekarang sekitar 6% jadi seperti itu untuk pegas sudah di area resisten rawan juga kalau baru spek buy di harga sekarang nanti aja kalau nekat beli buy on break out sampai dia bagi dipiden kemungkinan bisa break out bisa aja target terdekatnya kalau dia break out 1800 itu minim-minim dia ke 2000 itu sangat mungkin jadi masih bisa potensi upset 13% tapi ini area pucuk harus disiplin cut loss tapi kalau niatnya dapat dipiden beli di harga sekarang juga gak masalah ya karena trendnya juga pegas ini akan uptrend dan dipiden yieldnya juga masih di bawah 10% di 6%an ya mungkin sedikit aja dipiden trap mungkin sebulan lebih atau 2 bulan ditutup juga ini dipidennya bahkan di 2020 itu sebentar aja ditutup tapi kecil ya 42 aja terus di 2021 gak ada bagi dipiden ya baru ini lagi bagi dipiden untuk pegas tapi ya kemungkinan dipiden trap dipiden trapnya kecil juga ya dan kalau dilihat kalau gagal lewat ya emang ini area resistent area kritis juga kalaupun koreksi dia retest 1600 ini aja retest ini terus mantu lagi konsol di area ini dan kemungkinan besar akan mempertahankan neckline double bottomnya ini 1600 seperti itu untuk pegas langsung saja kesam keempat ada MDKA yang ditutup di harga 5.275 menguat 3,43% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya memang ada sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical MDKA kembali rebound ya setelah jebol lagi 5.200 naik lagi dia berarti ini valid ya dan kalau dilihat dia membentuk higher low dan kembali breakout 5.200 jadi ada peluang lanjut naik ya harusnya gak boleh merah lagi ya pokoknya kalau bapak ibu coba untuk spec buy tutup di bawah 5.100 atau 5.200 jual dulu daripada di bawah ke 4.800 tapi kondisi seperti ini MACD-nya sudah memberikan sinyal bagus golden cross mengarah ke atas barcat data sudah terbentuk senin potensi tetap lanjut targetnya 5.400 terdekat resisten minornya dan resisten kuatnya ada di 5.600 seperti itu untuk MDKA langsung saja kesam kelima ada BRPT yang hari ini ditutup menguat 3.06% ke harga 840 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BRPT diakumulasi langsung saja kata technical secara technical BRPT bagi dividend tapi dividendnya nggak sampai 1% ya dan akhirnya rebound juga dan akhirnya berhasil breakout lagi 8.20 dengan volume besar dengan kondisi seperti ini harusnya BRPT itu mulai aman mulai menarik ya mulai ada sinyal untuk bisa spec buy pokoknya BRPT jangan turun lagi dari 8.20 cut loss saja kalau dia kebalik berarti gagal potensi ya ke 800 mending jual dulu tapi untuk beli BRPT tunggu koreksi ya 1-2% atau 3% dia koreksi spec buy saja potensi tetap mantul paling seperti ini dia naik lagi target kenaikan BRPT kalau melanjutkan kenaikan karena hari ini juga tutupannya di harga tertingginya candle merubuzu dan juga harga tertinggi seminggu kemarin jadi ada peluang dia ke 8.60 naik 2% itu sangat mungkin untuk BRPT tapi kemungkinan besar tetap kepentok dengan resisten 8.60 terus dia koreksi nah itu kesempatan kalau dia koreksi ke bawah dekat 8.20 spec buy bisa jadi dia konsolidasi dulu di area ini sebelum naik tinggi ini kan terlihat dia jarang juga naik langsung signifikan pasti ada konsolidasinya dulu seperti itu BRPT langsung saja kesam ke 6 ada antam yang ditutup di harga 2.470 terkoreksi 0.8% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker semarinya antam ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical antam kondisi seperti ini dia membentuk mangkok terbalik jadi rawan kalau mau bagus harus rebound lagi tapi kalau dia melanjutkan penurunan apalagi membuat lo baru di bawah 2.460 2.450 dia akan ke 2.350 lagi jadi lebih baik dengan kondisi sekarang untuk antam wet NC saja dulu sabar saja karena harga kritisnya kalau sampai jebol terlalu dalam kalau Bapak Ibu cut loss di area pertengahan ini bisa jadi ada pantulan jadi lebih baik wet NC dulu sekalian tunggu di bawah atau tunggu dia kembali ke atas 2.500 baru spec buy on breakout bisa seperti itu kalau mau bagus antam harus candle hijau dan bagusnya bisa tutup minimal di 2.500 seperti itu untuk antam langsung saja ke sam ke 7 ada inco yang ditutup menguat 2.63% ke harga 7.800 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari box sam marinya juga inco hampir sama antara distribusi dan akumulasi jadi seimbang langsung saja ke technical secara technical inco cukup bagus karena dia bertahan di 7.600 cuma MA20 sudah melengkung ke bawah agak rawan juga pokoknya kalau mau inco yang penting jangan turun dari 7.600 ini dia di area pertengahan antara mau get 8.000 atau turun lagi tapi candle hari Jumat ini bagus doji dan volume juga bagus MSCD juga mengarah atas bercat di atas juga terbentuk ada peluang untuk ribbon dan bagusnya lagi kalau minggu depan dia bisa langsung tutup di atas 8.000 itu 8.400 langsung bisa naik ke 8.000 kalau dia bisa breakout 8.000 sampai 8.100 itu juga ada pola cup and handle inco jadi kalau dia break sangat berpeluang ke 8.800 jadi seperti itu untuk inco inco juga sudah di area all time high jadi ada peluang dia menguji all time high lagi di 8.800 kalau minggu depan dia bisa breakout 8.100 seperti itu untuk inco langsung saja ke SEM 8 ada teens yang ditutup di harga 1.730 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya hampir sama juga antara akumulasi dan distribusi tapi ini yang bagusnya akumulasi broker asing JPRX CS langsung saja kata technical sepertinya teens masih rawan masih belum bisa belum supportnya itu ada di 1.700 sekarang itu harga tinggi mending belinya buy on break out kalau dia break out 1.800 itu baru kalau kondisi seperti ini tetap trendnya akan naik ini kemungkinan besar jadi swing low di 1.620 ini pelan-pelan naik dan bagusnya kalau beli buy on break out atau sekalian beli di bawah ini di gap ini bisa beli di 1.680 sampai 1.700 nah ini daripada beli di harga pertengahan ini rawan dia malah turun kalau dia beli buy on break out ada konfirmasi untuk dia melanjutkan kenaikan kalau ternyata false yaudah jual-jualnya pun tipis paling mentok jualnya itu 2.5% cut lossnya tapi belinya buy on break out kalau dia bisa break out 1.800 buy cut loss kalau dia tutup di bawah itu lagi udah paling 2.5% ya potensinya nutup gapnya ini tapi belinya buy on break out jadi seperti itu untuk teens langsung saja kesan terakhir ada akra yang ditutup di harga 1.015 terkoreksi 0.49% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker semarinya akra diakumulasi langsung saja ke technical secara technical akra masih sama sepertinya akan konsolidasi lagi support 9.80 dan resistannya 1.040 seperti analisa saya kemarin akra itu kalau mau beli di 9.80 di 1.000 itu dengan target 1.040 jadi lumayan dapat 5% bisa di akra antri saja di 9.80 tapi kalau kondisi seperti ini bisa jadi swing low karena itu ada candle doji dengan volume meningkat jadi ini ada peluang mungkin satu candle lagi dia koreksi uji seribu habis itu mantul dan bisa rebound lagi yang penting market bagus di atas 7.000 ada peluang minggu depan akra breakout 1.040 tapi koreksi dulu satu candle maksimal penurunan 9.80 jebol itu jual dengan target tetap minggu depan 1.100 untuk akra dan bisa naik lebih tinggi karena akra juga masih bagus dan kalau ditarik ini ada pola bulis penan break 1.100 1.120 itu sangat ke 1.300 untuk akra jadi menarik untuk akra spek buy aja di area 1.000 sampai 9.80 pokoknya tutup di bawah 9.80 jual tapi apakah harus dijual tergantung bapak ibu kalau bapak ibu hold juga tidak masalah karena uang pribadi sendiri dan harus sesuaikan profil resiko mana nyamannya namanya trading atau investasi harus dengan kenyamanan jadi seperti itu terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya Sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan